Intro Cristiano Ronaldo, seperti yang kita tahu, sedang menjalani masa hukuman atas tindakannya kalau melawan Tottenham beberapa hari lalu. Meskipun saat ini banyak yang menghujat dirinya, namun tidak sedikit pula yang masih punya simpati bila melihat dari sudut pandang Ronaldo. Yap, selain Marcelo, ada para pemain Real Madrid yang diketahui juga turut memberikan support kepada sang mega bintang. Sebuah bukti, meskipun tidak lagi bersama, yang namanya ikatan tidak akan pernah lepas kendati terpisah ruang dan waktu. Apa yang tengah dialami oleh Ronaldo tentu mengundang banyak perhatian. Yap, meskipun sikap si R7 di lagam lawan Tottenham tentu tidak bisa dibenarkan, namun kita juga harus melihat dari sudut pandang Ronaldo itu sendiri. Dan itulah yang tampaknya dirasakan oleh mantan rekan-rekannya di Real Madrid. Yap, selain Marcelo yang memberikan support di kolom komentar si R7, ada nama-nama lain, seperti Tony Cruz, Luka Modric, Lucas Vazquez, dan Nacho Fernandes, yang turut memberikan tanda like sebagai bentuk support. Meskipun terkesan simple, namun sekali lagi, kalau solidaritas mereka tidak akan pudar meskipun kini tidak lagi bersama. Lebih lanjut, Tony Cruz sendiri merasa yakin kalau Ronaldo bukan sosok yang mudah menyerah, sebab ia sendiri pernah berujar jika si R7 akan selalu bekerja keras apapun situasinya. Dia tidak mencapai puncak karena namanya Cristiano Ronaldo, tetapi karena dia menghabiskan banyak waktu untuk bekerja. Dia adalah pekerja keras yang mutlak, dan itulah satu-satunya cara untuk sampai ke sana. Ucap Cruz dilansi dari Sportkida. Selanjutnya ada Luka Modric, gelandang asal Kroasia itu, juga mengatakan kalau Ronaldo bagaimanapun akan tetap mampu menghadirkan dampak positif bagi klub yang dibelanya. Berbicara tentang kemampuannya tampak mudah bagi saya, dia adalah pemain terbaik yang pernah ada. Cristiano selalu ingin menang, kata Modric dilansi dari gol. Lalu ada Lucas Vazquez, yang menegaskan apapun situasinya, Ronaldo tetaplah profesional sejati. Ia adalah profesional luar biasa, dan ia menuntut yang terbaik dari dirinya dan rekan satu timnya. Jadi ia membuat semua orang melakukan yang terbaik. Ujarnya dilansi dari gol. Dan yang terakhir ada Nacho Fernandes, dimana ia merasa hingga saat ini si R7 masih merupakan pencetak gol terbaik. Tidak ada kata-kata untuk menggambarkan Cristiano. Dia masih pencetak gol yang baik. Dia layak dengan setiap gol yang dicetaknya, kata back asal Spanyol itu dilansir dari Marka. Yap, dari semua dukungan itu sudah pasti kalau Ronaldo tidak sendirian. Masih banyak orang-orang yang senantiasa mendukungnya terlepas dari fansnya sendiri. Dan semoga saja, setelah ini si R7 bisa segera berdamai dengan dirinya sendiri, dan tentu saja berdamai dengan Pak Detenhaq. Karena bagaimanapun, masalah-masalah seperti ini harus segera diselesaikan, dan harus ada yang mengalah. Sebab bila terus berlanjut, tentu saja efek yang akan buruk bagi MU itu sendiri ke depannya.